So, yang mau gue bahas kali ini adalah FX di Adobe Premiere Pro. So, let's go! Ya mungkin ini contoh dari videonya. Coy Coy, lo percaya gak? Gue bisa terbang. Alah, percaya gue. Karena gue berasal dari planet yang jauh di sana, bernama Krypton. Gue gak nonton film lo. Gue lupa di video kemarin. What's up bro? So, di video ini gue bakal bahas tentang... Eh tadi udah ya, sebelum masuk ke video gue mau ngomongin dulu tentang... ...sinetron sekarang. Gue dapet informasi di Instagram tentang... ...sinetron Indonesia udah parah banget sih menurut gue. Ini men, satu ranjang gitu kan. Anak-anaknya masih segede gue. Mungkin gue 18 tahun kan. Mungkin aja masih di bawah gue gitu. Kalau bioskop ini masih mending ya kan. Mereka udah dari dulunya kayak gitu. Tapi ini sinetron lo. Gila. Saudara gue aja masih SD. Nontonnya yang gini ya. Wah parah banget sih menurut gue. Gue baru tau lo kalo sinetron bisa mayangin yang kayak gini. Emang di sinetron udah dicantumin kan. Umurnya harus berapa gitu untuk nonton sinetron. Tapi ya lo tau sendiri lah. Nyatanya anak sekarang tontonnya kayak gini. Ya gimana kedepannya anak Indonesia ini mau maju. Sementara dari kecil aja tontonannya udah parah banget sih menurut gue. So, itu gak ada hubungannya sama konten-konten gue. Ya itu keresahan gue aja sih ternyata sinetron Indonesia udah bisa nampilin yang kayak gini. Wtw film pendek yang tadi gue bikinnya di After Effects. Tapi sekarang gue bakal coba gimana cara bikin terbang di Premiere Pro. Oke sebelum mulai tutorialnya gue kasih liat dulu gimana cara syutingnya. Kayak gini. Nah kalo misalnya lo udah tau syutingnya gimana kita langsung aja ke editing. Drag aja videonya misalnya ini ke Adobe Premiere Pro. Terus pilih dimana awal videonya. Pilih dimana lo emang mulai actionnya gitu kan. Nah dari sini. Sampai misalnya ini. Sampai sini misalnya. Ya. Nah. Terus langsung aja drag ke timeline. Kalo misalnya pengen sama audionya juga. Lo tinggal drag aja audionya. Tapi ya kita kan mau bahas efeknya. Jadi gue langsung aja di videonya. So misalnya syutingnya tadi kan udah gue kasih tau kayak gini. Loncat. Terus langsung nyingkir dari kamera gitu. Nah disini kita cari aja. Sampai dimana dia loncat. Terus kakinya masih nginjek ke tanah. Ini kan udah di atas nih. Kita cari sampai kakinya. Nah masih kayak gini. Terus pencet. C. Eh. Atau pergi aja kesini. Razor tool. Terus potong. Terus ke selection lagi. Nah ini. Alt. Dan klik drag ke atas. Jadi dua kayak gini. Nah. Yang ini kita klik kanan dulu. Terus add frame hold. Terus ya ini simpen dulu disini lah. Anggap dulu belum ada gitu. Simpen aja disana lah. Biar nggak pusing gitu. Disini kita cari aja. Sampai si orang yang mau terbang ini. Ilang dari layar. Kita kan suruh pergi dia dari. Kamera gitu kan. Sampai keluar frame. Nah disini kita tegak aja pakai razor juga. Klik aja. Klik disini. Terus kita hapus yang tengahnya. Terus drag kesini. Sampai kayak gini ya. Nah. Disini kita lihat. Langsung ilang. Boom. Nah kalau udah kayak gitu. Kita pakai yang frame hold yang tadi. Yang kita simpen di kanan tadi. Nah disini. Pasin sama. Footage yang dibawah. Yang tadi ilang kan. Nah. Ini kan tadi udah di frame hold nih. Frame hold ini artinya. Di freeze gitu. Jadi videonya jadi foto gitu. Di screenshot lah. Anggapnya. Kita harus potong dulu subjek yang ini. Caranya. Pergi ke efek control. Disini ada opacity. Disini ada mask ya. Kalau nggak salah di Adobe versi CS belum ada. Jadi. Usahain lo update lah. Oke. Sekarang kita zoom aja. Biar nggak pusing ya. Di 200. Nah. Disini ada mask. Klik aja. Terus kita potong dari awal. Dari sini ya. Terus kita potong dari awal. Misalnya lo pengen dari kaki dulu ya. Bebas ya. Potong semuanya. Kayak gini. Gak usah rapi-rapi banget sih sebenernya. Yang penting gak potong. Bagian subjeknya semuanya. Nah. Kalau misalnya udah pasti ada otomatis. Feather disini. Kita kecilin aja sampai 0 ya. Ini ya. Feather ini ya. Kecilin sampai 0. Nah. Kita lihat lagi di 100. Ini footage yang atas ini. Kita tambah. Transform. Tapi sebelum itu kita. Nest dulu aja. Nah. Kalau udah di Nest. Kita tambahin Transform. Kalau gak ada. Tulis aja disini. Transform. Di video effects. Distort. Dan Transform. Drag aja di Nest. Di sequence yang tadi. Nah. Terbangnya kita mulai dari sini. Misalnya ini dari awalnya kan. Ini awalnya dia. Mau lepas ke langit gitu. Klik posisinya. Disini keyframe nya. Terus majuin beberapa. Kalau misalnya pusing ini kecilin dulu. Nah. Dari sini kan di klik ini tadi. Terus majuin beberapa. Terus ini. Naikin ke kiri. Ke atas jadinya. Ini ke kiri jadi ke atas. Terus sampai hilang dari layar. Dari frame ya maksudnya. Nah. Kalau udah kayak gini. Ini kan keliatan banget nih. Terlalu tajem nih. Disini. Centangnya hilangin. Terus tambahin sampai beberapa ratus lah. Terserah lu. Nah ini udah semakin blur kan gitu. Motion blur. Jadi. Wuuu. Tapi kalau misalnya ini terlalu lambat. Lu bisa tambahin disini. Kecepatannya. Jadi kalau misalnya. Ini semakin jauh. Berarti semakin lambat gitu kan. Kalau misalnya ini semakin dekat. Ini bakal semakin cepat. Push. Kalau kurang cepat juga. Tambahin lagi. Kurangin ya maksudnya. Push. Kurang cepat juga. Tambahin lagi. Dikit. Iya. Nah. Kayak gini. Ini. Tapi disini masih ada kekurangan. Dimana orang yang mau terbang ini udah naik. Tapi ini kan cerah nih. Ini gelap. Terus disini. Si. Si orang yang terbang ini. Masih gelap juga. Nah. Gimana caranya kita tambahin efek tint. Disini search juga. Nah. Drake aja di bawahnya si transform. Boom. Nah. Ini kan hitam nih. Warnanya. Ganti ke putih. Ini bakal jadi warna putih. Nah. Ini nolin dulu aja. Sampai awal. Sampai awal mau terbang. Cari. Ini masih hitam nih. Kan. Masih gelap maksudnya. Klik aja keyframe nya. Tambahin beberapa. Sampai. Di atas langit gini. Terus. Nah. Sampai keliatannya agak. Agak abu-abu gitu. Nah. Jadi semakin real. Keliatannya semakin realistis. Nah. Kalau udah kayak gini juga. Potong aja. Sampai sini misalnya. Ini masih flat ya gitu. Terbang doang. Nah. Kita tambahin efek lagi. Efek goncangan. Kita block aja. Terus tambahin di nest. Oke. Terus tambah lagi. Transform. Transform. Search aja nah. Di distort. Drake ke nested sequence yang tadi udah di nest lagi. Ya. Maksudnya kesini lah Drake. Cari dimana lu awal mau terbang. Iya. Iya. Nah. Dari sini. Mundurin dulu aja. Nah. Dari sini. Ini scalenya 100. Majuin sedikit. Tambahin. Jadi. Jangan terlalu 100. Jadi biar agak efek zoom nya gitu. Kurang cepat. Kurangin sedikit. Jadi ada scalenya gitu kan. Nah. Pas dia mau loncat. Kita tambahin goncangan. Dengan cara posisi. Klik aja keyframe posisi nih. Dari awal. Terus majuin satu frame. Satu frame. Maju satu frame nih ya. Keliatan kan udah berubah. Terus. Ke kanan. Kasih ke kanan gitu kan. Ini posisi. Terus maju satu frame lagi. Turunin ke bawah. Bebas. Bebas sih lu bisa mainin aja ini. Ke atas. Ke kanan. Sampai. Sampai orangnya. Udah hilang dari frame. Dan. Boom. Kita coba play. Boom. Gitu. Jadi. Ada efek getarannya. Kan dia. Dia jalan nih. Terus di zoom. Kamera. Sub. Gitu. Nah. Kalau misalnya ini kesannya bosen juga gitu kan. Kameranya tripod. Diem gitu kan. Nah. Disini ke atas. Disini ada scale juga. Kita klik dari awal. Ini masih 100% ya. Terus cari sampai akhir video. Ya. Disini. Sampai. Ya. Sampai sini sih. Terus scale nya tambahin juga. Segini. Misalnya. Ini di akhir video kan. Nah. Kita lihat bakal ada kamera movement nya. Sedikit-sedikit. Kamera movement palsu sih. Jadi ada efek kamera movement. Dan ngezoom lensa. Terus. Ada efek getaran gitu. Oke. Jadi sebenarnya teorinya simpel banget. Sama aja kayak di after effect. Tapi efek di. Premiere Pro nya yang kita pakai. Agak sedikit beda gitu. Tapi hasilnya. Nggak jauh beda sih. So guys. Itu aja video dari gue kali ini. Jangan lupa buat sub. So makasih banget udah nonton video ini. Bikin konten gampang gak sih?